Sejumlah kegiatan dilakukan oleh gabungan organisasi wanita merauke dalam rangka peringatan hari ibu. Salah satunya melakukan siara kemakam pahlawan untuk pengenang perjuangan pahlawan wanita di Kabupaten Merauke. Selain itu melakukan pembagian paket bingkisan kepada ibu-ibu yang terkena dampak COVID-19. Ketua Gabungan Organisasi Wanita Merauke, Paula Mahuse mengatakan sebanyak 100 paket bingkisan yang diberikan secara terbatas kepada ibu berstatus janda, ibu pemulung dan mama-mama Papua yang berjualan sayur di jalan para komando. Meski jumlahnya terbatas, pemberian bingkisan merupakan bentuk kepedulian organisasi wanita kepada ibu-ibu di Merauke yang masih terdampak wabah COVID-19. Peringatan hari ibu yang ke-92 kita hanya dalam bentuk siarah ke tempe seperti biasanya dan kita memberikan bingkisan hari ibu sekaligus juga untuk peringatan hari natal dan tahun baru. Kepada ibu janda dan ibu-ibu yang nanti biasanya kita melihat mereka itu mengambil, boleh dikatakan pemulung ya, Nah, pemulung di tempat sampah itu, kemudian nanti sebentar sore untuk mereka yang jualan kangkung di jalan para komando. Hanya bentuk pelayanan kasih, bingkisan seperti usai. Sementara karena kegiatan yang dilakukan pada saat pandemi COVID-19, gabungan organisasi wanita ini juga mengingatkan untuk mematuhi protokol kesehatan. Hal ini karena kaum ibu menjadi mereka yang paling tahu kondisi keluarga dan penjaga kesehatan di dalam keluarga. Syarif Jimar, Kompas TV, Merolke, Papua